Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kairatul Marjia. I'm from Universitas Negeri Padang, majoring in early childhood education. Today I will make a science experiment learning video for early childhood through rainbow walking water. Kegiatan eksperimen ini dapat membantu meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini, terutama dalam yang pertama yaitu observation atau pengamatan, yang kedua yaitu clarifying atau mengklarifikasikan, dan yang ketiga yaitu communicating atau mengkomunikasikan. Keterampilan dan pengetahuan yang ditingkatkan dari eksperimen kali ini yaitu anak dapat mengetahui berbagai macam warna dan anak juga dapat menciptakan warna baru dengan menggabungkan dua-dua warna. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di akhir video nanti. Oke guys, tools and material needed. Food coloring, five glasses, one spoon, and water, pisu. Oke, langsung saja kita mulai cara pembuatannya ya. Pertama, tuangkan warna ke dalam gelas. Di sini pertama kita gunakan warna merah. Tidak usah terlalu banyak, ini secukupnya saja ya. Merah. Blue. Dan terakhir warna. warna kuning. Ketiga warna ini merupakan warna primer ya guys. Lalu kita tuangkan air. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita aduk. Selanjutnya, kita aduk. Gelasnya ini ya. Gelasnya ini ya. Terima kasih telah menonton! 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 Oke! Oke! Sekarang kita akan menunggu airnya ini menyerap tisu lalu berpindah ke gelas yang satunya. Ini disebut dengan kapilaritas air Kita akan tunggu beberapa saat Jadi guys, dari tisunya ini Akan terjadi proses kapilaritas air Yang yaitu menyebabkan Menyerapnya air Pada celah-celah kecil yang ada pada tisu Kemudian air yang diserap pada tisu tersebut Akan berpindah ke gelas yang kosong ini Baiklah, kita tunggu ya Sampai warnanya berpindah Sudah mulai menyatu guys Oke guys, ini sudah kita tunggu beberapa saat Dan tercadilah pencampuran warna primer Dan akan menciptakan warna sekunder seperti ini Akan menciptakan warna baru Di sini dapat kita lihat Red mixed with blue will produce a purple And blue mixed with yellow will produce green Merah bercampur dengan biru Akan menciptakan warna ungu Dan ungu yang bercampur dengan kuning Akan menciptakan warna hijau Oke guys, jadi ketemperan proses yang terdapat dari eksperimen ini Yang pertama, yaitu observation atau pengamatan Yaitu saat anak mengamati proses air yang berpindah melewati tisu Dan mengisi gelas yang kosong Dan yang kedua, proses clarifying atau mengklarifikasikan Yaitu anak dapat mengklarifikasikan berbagai macam warna Mulai dari warna primer Seperti warna merah, biru, dan kuning tadi Dan kemudian apabila warna tersebut dicampurkan Akan menghasilkan warna baru Dan yang ketiga, yaitu proses mengkomunikasikan Dari proses mengkomunikasikan tersebut Anak dapat mengkomunikasikan kembali Apa yang ia pelajari tadi Dan anak dapat mengetahui lebih banyak warna Selanjutnya, yaitu pengetahuan Yang pertama, anak dapat mengetahui berbagai macam warna Yang kedua, anak dapat mengetahui pengelompokan warna Yaitu warna primer yang merupakan warna pokok Dan warna sekunder Dan yang ketiga, anak akan mengetahui Mengapa air bisa berpindah dan mengisi gelas yang kosong Melewati tisu Ini dikarenakan adanya proses kapilaritas air Oke guys, terima kasih sudah menonton Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you